Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, saya Dr. Najaluk Parating NSD Sebagai Ketua Laboratorium Pendidikan Tanpa Sula dan Pewanggaraan Lalu di sini juga koordinator proginya yaitu Ibu Dr. Hajah Suryani Sip Di sini saya akan menyampaikan bahwa Laboratorium Pendidikan Pancasila dan Keluarga Negaraan Adalah tentunya sebagai penginjam di dalam pembelajaran di kelas Sebagai penggunaan dan elaborasi tentang teori-teori yang disampaikan Oleh para bapak-bapak dosen yang mengangku mata kuliah-mata kuliah yang ada di prodi pendidikan Pancasila dan Keluarga Negaraan Lalu yang kedua bahwa laboratorium itu sendiri diperkenalkan Berperang sebagai kegiatan pembelajaran utama Dan pembelajaran di kelas sebagai penginjam untuk menemukan fakta fenomena Yang sudah di bahas di dalam proses pembelajaran Tentunya dipraktekkan di laboratorium Dan juga laboratorium Pendidikan Pancasila ini sebagai display dari hasil karya siswa atau karya mahasiswa dan kelas Dan juga di dalam laboratorium ini sebagai sumber belajar Nah aktivitas atau laboratorium pendidikan Pancasila dan Keluarga Negaraan Yang perlu saya sangkatkan ada dua Yaitu yang pertama adalah di laboratorium di kampus Bangris Lalu yang kedua kita juga memiliki laboratorium hidup Pancasila Yaitu di Karangcoa Jadi aktivitas Tridharma Perguruan Tinggi baik oleh para dosen, para mahasiswa Lalu beberapa mahasiswa lain dan dosen lain yang akan memanfaatkan Laboratorium Pendidikan Pancasila juga bisa Nah contoh saja bahwa yang di kampus ini seringkali dipergunakan Untuk mengaplikasikan tugas-tugas yang perlu didesain untuk membuat hasil dari mahasiswa Sebuah contoh untuk mata kuliah tentang pendidikan Pancasila Mereka mendapatkan teori di dalam kelas Tetapi setelah itu mereka mendiskusikan Mereka membuat sebuah proyek hasil yang di Sampai ke kalipar dosen di dalam wawah-wawah terima Lalu yang kedua juga Contoh mata kuliah tentang hukum pidana Atau waktu acara prabata dan acara pidana Di sini juga nantinya mahasiswa akan mempraktekkan Bagaimana ketika mereka melakukan sebuah persidangan Teori ya tentunya dikelah tetapi Bagaimana prakteknya itu dilakukan di dalam kelas Lalu begitu juga mata kuliah tentang pembelajaran Sebuah contoh ada mata kuliah tentang perencanaan pengajaran Di sana diberikan materi di dalam kelas Lalu yang kedua untuk laboratorium hidup Pancasila di karantina Itu adalah dijaga seolah Bapak Dr. Edi Na'amur M.E.D. Beliau bekerja sama dengan oleh Kota Kali Kapan Dengan PT Astra dan Desa Karangjoan Yaitu di sana sebagai penerapan Daripada nilai-nilai Pancasila Daripada beberapa mata kuliah Yang bisa diterapkan secara langsung Baik oleh dosen, baik oleh mahasiswa Maupun oleh pengguna dan dokter yang ada Jadi disanalah kami menerapkan pengabdian masyarakat Mahasiswa diberikan arahan ke sana Untuk melakukan pengabdian Sebuah contoh mereka mengenal masyarakat lingkungan Mereka melakukan kegiatan-kegiatan pengabdian Bagaimana pengabdian untuk membawa anak-anak di sana Mengenal tentang nilai-nilai Pancasila Itu juga dilakukan di sekolah Juga demikian Lalu ada kegiatan-kegiatan juga di sana Yang berkaitan dengan praktek-praktek Pembelajaran mata kuliah-mata kuliah Yang dimenang di pertuliaan Baik, jadi itulah pengertemuan dari laporan kepenyulian Yang dimiliki oleh pendidikan Pancasila dan keluarga negaraan Yang merupakan sebagai penunjang atau pendukung Di dalam proses pembelajaran Agar hujan pembelajaran bisa tercapai Mahasiswa kami tentunya dari sisi kognitifnya juga Mereka menjadi mahasiswa yang diharapkan mampu-kemampuan Lalu yang kedua mereka memiliki kealian sekiru Lalu yang ketiga juga mereka bisa menerapkan itu Di dalam kehidupan di lingkungan dari lingkungan masalah Demikian mudah-mudahan mahasiswa Dengan dari PPKN Mempunyai kompetensi Sesuai dengan tujuan dari pembelajaran Baik itu kurikulum Kategoritas yang sekarang sudah menjadi kurikulum Terima kasih Baiklah saya Salaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih